118.000 view itu yang aku lihat Dolarnya 25, sekian Nanti bisa lihat di sini ya Anggap saja sebagai pundi-pundi Uang kita ya teman-teman Di Facebook sebagai sumber pendapatan Di Youtube sebagai sumber pendapatan Di situ kita menjadi double gaji Atau double gajian Atau double cuan ya teman-teman Mungkin itu saja Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rodisa Putra Pada kesempatan kali ini Aku pengen jawab pertanyaan teman-teman Yang masuk di kolom komentar Maupun di inbox ya Pertanyaannya sederhana Tapi jawabannya perlu detail Dan ada buktinya teman-teman Dan kebetulan tadi lagi scroll Facebook Ada orang share kontennya Siti Aminah Ada foto di dapur Dan berbagai alasannya Kemudian aku coba klik karena penasaran Terus aku lihat di brandanya Ada konten teratas terbaru Pertanggal 7 Januari Dia bilangnya baru moned Tapi sudah dapat dolar segini Apakah fix dolar itu Benar-benar dari keseluruhan total view-nya Dari satu video itu Aku lihat 118.000 view Bisa saja salah Nanti aku kasih screenshotnya ya Karena bisa saja ada pendingnya 118.000 view itu yang aku lihat Dolarnya 25, sekian Nanti bisa lihat di sini ya Nah dari sini aku Terinspirasi buat bikin konten Perbandingan Perbandingan Pembayaran gaji di Facebook dan Youtube Besaran mana Kalau misalkan iklan di Reels Per 1 juta tayangnya 9-10 dolar Itu mirip-mirip teman-teman Di Facebook maupun di Youtube Kebetulan karena Menemukan kontennya Siti Aminah ini Aku coba bandingkan dengan kontenku yang ada di Youtube Yang di Facebooknya dia Dapat 25 dolar sekian Dari 118.000 view Nah aku cari tuh kontenku yang di Youtube Scroll-scroll cari yang Viewnya mirip-mirip 118.000 Ternyata hasilnya itu Hampir 2 kali lipat Besaran Youtube teman-teman Tapi ini tidak mengikat Semua konten ya Ini hanya konten tertentu Bisa saja kalau viewnya orang luar lebih gede Atau tipe kontennya Atau kategori kontennya berbeda Bisa saja nilainya beda Kebetulan yang Siti Aminah masak-masak Yang punya aku tutorial buat streaming di Facebook Di sini kita dapat berbandingan bahwa Dolar Youtube-nya lebih gede dibanding Facebook Tapi ini bukan final ya Bukan hasil final Teman-teman bisa koreksi sendiri Atau cek kontennya sendiri Tapi pesanku satu Yaitu kalau misalkan teman-teman Sudah niat menjadi konten kreator Sebaiknya selain upload video kontennya di Facebook Juga di Youtube Kalau bisa di platform lain Tujuannya apa? Kita tidak perlu membandingkan gedean mana Tapi anggap saja sebagai pundi-pundi Uang kita ya teman-teman Di Facebook sebagai sumber pendapatan Di Youtube sebagai sumber pendapatan Di situ kita menjadi Double gaji Atau double gajian Atau double cuan ya teman-teman Mungkin itu saja video singkatnya Semoga bermanfaat Jangan ragu lagi buat konten di Facebook maupun Youtube Tentunya teman-teman tetap digaji Asalkan kontennya sesuai kebijakan Dari setiap platformnya Baik di Facebook maupun di Youtube Oke terima kasih yang udah nonton sampai selesai Thank you Bye 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 selamat menikmati